assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda tersintaku pecinta dapur welcome back to my channel kali ini saya mau masak lodeh ya di sini saya mau masak pepaya muda kuas santan disini saya pakai papayanya ini satu biji dari papaya yang berukuran agak besar ya ini sudah saya cincang kemudian untuk santannya saya pakai satu bungkus karang dan untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah bawang putih sedikit jahe kemudian kunyit kemudian kemirinya satu biji dan cabai rapinya saya pakai 15 biji ya di sini saya juga memakai dua bawang pre ya kemudian ini saya juga memakai daun salam satu lembar daun jeruknya satu lembar dan lengkuas langkah awalnya kita siapkan air ya nanti untuk merebus kita tutup kita nyalakan kompor dengan api sedang kemudian untuk papayanya ini saya akan mengulaininya ya agar nanti jadinya sayurnya itu lebih enak lebih gurih dan lemes ya tidak paku karena kalau tanpa diulainin langsung dimasak itu bisa juga sih ya cuman ya sayurnya akan menjadi kaku ya ininya itu nah jadinya seperti ini ya ini kita cuci dulu ya sebelum direbus nah ini sudah saya cuci bersih ya kita tinggal menunggu airnya itu mendidih nah sementara itu sambil menunggu airnya mendidih kita akan siapkan bumbunya ya kita cincang terlebih dahulu kemudian untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh nanti kalau misalnya kurang asin atau kurang apa kita bisa menambahkannya lagi ya bismillah bismillah nah untuk bumbu halusnya ketika sudah selesai kita akan geprek lawasnya ya lengkuasnya sudah cukup nah ini sudah mendidih kita masukkan papayanya nah untuk merebus papaya ini kita tidak perlu lama ya hanya dengan 3-4 menit saja karena sudah empuk ya nanti kemudian lanjut kita siapkan teplon dengan minyak secukupnya ya kemudian kita masukkan kita masukkan juga daun salam dan daun jeruk jadi kita masak itu di sambi-sambi ya sambi bikin bumbu di sambi juga dengan merebus bahan yang mau disayur jadi tidak satu-satu karena kalau satu-satu yang dikerjaan itu akan membuang waktu ya buat saya ya jadi biar lebih cepat seperti ini di sambi-sambi ya bikin bumbu ya merebus bahannya seperti itu ini sudah cukup ya kita matikan kompornya kemudian untuk bawang perinya kita potong-potong seperti ini ya tidak tipis nah seperti ini nah ini sudah 3 menit ya kita matikan kompor kemudian kita buang airnya ya nah seperti ini ya ini sudah saya buang airnya kemudian saya masukkan bumbunya ya ini saya tambahkan air sedikit biar tidak tertinggal bumbunya ya kemudian masukkan santannya juga ya baru kita nyalakan apinya apinya kecil aja kemudian kemudian bagi yang suka masako bisa dimasukkan masako ya ini saya pakai rasa ayam satu bungkus kemudian disini saya tambahkan juga ya sejimpit gula pasir setelah santannya mulai panas kita masukkan cincangan dari bawang perinya ya kita bisa merasai ya sambil dirasai jika kurang asin atau kurang manis bisa ditambahkan sesuai dengan selera ini sudah pas banget sudah mantap super duper mantul bikin ngiler bikin kenyang ini nah ini sudah mulai mendidih ya jadi kita matikan kompornya aja kita angkat nah sudah siap ya seperti ini pepaya muda kuah santan siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk muda-muda tercinta semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum selamat mencoba